B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Shalom adik-adik, gimana rasanya sudah melewati ulangan-ulangan untuk kenaikan kelas? Wah, pasti lega ya? Apakah saat menghadapi ulangan atau tugas sekolah yang berat, adik-adik pernah merasa kesulitan dan membutuhkan pertolongan? Hari ini kita akan mendengar kisah Tuhan Menolong Didasari dari firman Tuhan, keluaran 17, ayat 15 Lalu Musa mendirikan sebuah mesbah dan menamainya Tuhanlah Panji-Panjiku Mari kita berdoa Bapak di surga, kami mau mendengarkan kisahmu lewat renungan lilin kecil Tolonglah kami mendengar sungguh-sungguh dan semakin percaya pada kuasamu Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Amin Yuk adik-adik, kita saksikan kisah kemenangan orang Israel melawan orang Amalek Kisah ini ada di kitab keluaran 17, ayat 8-16 Ketika di tempat yang bernama Rafidim, datanglah orang Amalek melawan orang Israel Lalu Musa memerintahkan Yosua agar memilih orang-orang Israel untuk berperang Dan Yosua bersama orang-orang Israel pilihan berangkat dan berperang melawan orang Amalek Tetapi, Musa tidak ikut berperang Musa berdiri di puncak bukit bersama Harun dan Hur Musa memegang dan mengangkat tongkat Allah Ketika Musa mengangkat tongkat Allah, orang Israel menjadi kuat dan menang Tapi karena kelamaan dan capek, Musa menurunkan tongkat di tangannya Ketika tongkat di tangan Musa turun, maka bangsa Amalek menjadi kuat dan Israel kalah Lalu datanglah Harun dan Hur membantu mengangkat tongkat di tangan Musa Ketika tongkat Musa terangkat, orang Israel yang tadi kalah sekarang menjadi kuat kembali Akhirnya Yosua dan pasukannya menang dan berhasil mengalahkan orang Amalek Lalu Tuhan berfirman agar Musa menuliskan kejadian itu ke sebuah kitab tanda peringatan Dan Musa mendirikan sebuah mezbah Mezbah itu bernama, Tuhan adalah Panji-Panjiku Adik-adik, perjalanan bangsa Israel di Padanggurun menuju tanah kanaan tentu tidak mudah Banyak tantangan dan musuh yang harus dihadapi Tetapi Musa sebagai pemimpin bangsa Israel selalu berpegang pada kuasa Tuhan Ia berpegang pada firman Tuhan dan taat pimpinan Tuhan Maka Musa dan teman-temannya berhasil dan menang Tuhan memakai orang-orang di sekitar Musa untuk menolong Musa dibantu oleh Yosua, Hur dan Harun kakaknya Yosua membantu memimpin orang Israel berperang melawan orang Amalek Hur dan Harun membantu memegang tangan Musa supaya kuat tetap terangkat Menurut adik-adik yang menjadikan bangsa Israel menang Apakah karena bantuan teman-teman dan saudara Musa? Ya, mereka dipakai Tuhan Tetapi sumber kemenangan adalah Tuhan sendiri Bagaimana dengan adik-adik saat mengalami kesulitan? Apakah adik-adik pernah merasakan pertolongan Tuhan? Mungkin saat ulangan sulit Adik-adik lupa pelajaran Dan adik-adik tidak tahu harus menjawab apa Tapi adik-adik tetap tidak mau menyontek Atau adik-adik berdoa dan mendapat jawaban Nah, itu juga bentuk pertolongan Tuhan Pertolongan Tuhan bukan hanya berupa jawaban soal Sehingga dapat nilai bagus Tapi ketika adik-adik jujur Tidak menyontek Itu juga pertolongan Tuhan Saat mengalami kesulitan di sekolah Siapa yang biasanya dipakai Tuhan untuk menolong adik-adik? Ya, benar Bisa teman, guru Atau roh kudus sendiri yang ada di hatimu Yang mengingatkan pelajaran Atau memberi kekuatan Supaya tidak menyontek Adik-adik bisa menceritakan pengalaman ditolong Tuhan Kepada teman-teman Atau keluarga di rumah Pada mama papa, adik, dan kakakmu Supaya mereka juga percaya Dan selalu mengandalkan Tuhan Mari kita berdoa minta pertolongan Tuhan Bapak di surga Terima kasih Tuhan selalu menolong Saat kami kesulitan Terima kasih untuk orang-orang Yang Tuhan tempatkan di sekitar kami Seperti teman-teman atau keluarga Yang Tuhan kirim untuk menolong kami Pakai aku juga untuk menjadi alatmu Menolong orang yang membutuhkan Dalam nama Tuhan Yesus Amin Aku tahu Tuhan menolong Di saat aku susah Sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati I stand alone on the word of God W-I-G-L-E